Aura kasih nikmati sahur bersama Baim Wong di kediaman Baim. Ramadan Pasha sering ditinggal istri yang mulai aktif di dunia entertain. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik. Dan jaga kelebitasannya air. Hubungannya dengan Glenn Bradley Kandas, Aura Kasih nampaknya tak butuh waktu lama untuk menyembuhkan hatinya. Pasalnya telah ada Baim Wong yang kerap terlihat menemani hari-hari pelantun mari bercinta itu. Lewat postingan Instagram, Aura Kasih memamerkan kebersamaannya dengan Baim Wong. Apalagi saat Aura mengekspos momen saat acara sahur bersama mereka di kediaman Baim Wong. Tak hanya bersama, Aura pun turun serta memasak sanapan sahur di rumah Baim Wong. Kedekatan Baim dan Aura pun langsung disambut netizen dengan ucapan penuh dukungan. Akankah Aura Kasih dan Baim Wong membawa kedekatan mereka hingga hubungan pacaran? Kita tunggu saja. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye whenever we're standing. Ditenang kesibukan Fasya Umu sebagai wakil wali kota Palu, sang istri Adel Yawihaukina justru kembali sibuk ke dunia tarik suara yang baru saja ditinggalkan sang suami. Adel mengaku berani terjut ke dunia entertainment, Mataran telah mendapat izin dari sang suami. Meski begitu, Adel terserta-perta melepas tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Meski sibuk di Jakarta pasnya terjut ke dunia hiburan, Adel tetap fokus mendampingi sang suami dan anak-anaknya yang ini telah menetap di kota Palu. Akulah cintamu, akulah kekasihmu yang seolah. Menjatuhkan pidana terhadap berdakwa perikatan itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sidang putusan dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh Saiful Jamil terhadap DS digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara. Dalam sidang tersebut, Saiful Jamil difonis hukuman 3 tahun penjara. Meski difonis hukuman 3 tahun penjara, namun kebebasan Saiful Jamil masih bisa diperjuangkan lewat upaya hukum lanjutan. Lantaran fonis tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara penjara. Selama 3 tahun. Tiga, menentangkan masa peranganan yang telah dijalankan oleh terdakwa selama ini akan digurangkan seluruh jalan dari pidana yang dijatuhkan. Tiga, menentangkan agar terjauh tetap kita. Deden setelah penjara 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 peranganan yang telah dikilat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa unsur-unsur diturnui tidak memenuhi error impersonal. Sama-sama tadi kita dengarkan ya, bahwa terdakwa tidak dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana apa yang disangkakan. Ironis juga ya, ironisnya lagi tambah lagi kan sempurna sebuah pidana itu apabila ada saksi. Ini kan dari saksi-saksi yang diadakan tidak ada satu pun saksi fakta, tidak ada satu pun yang melihat kecuali si DS, kecuali pengakuan DS. Sebelumnya Saipul Jamil dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum. Namun berdasarkan fakta persidangan, terbukti Saipul tak terjerat oleh pasal perlindungan anak, seperti yang diajukan pihak jaksa penuntut. Lantas benarkah Saipul akan naik banding demi lepas dari fonis yang dijatuhkan atas dirinya? Benarkah keluarga Saipul keberatan dengan fonis yang diterima Saipul Jamil? Pada saat kita ditoliti, pada saat kita gak diadakan, kita mendapatkan keadilan, kita ikhlas saja. Atau itu gak tidur, gak aja. Cuma kita mau balas benar, jangan nanti begitu kita, nanti kita foton, nanti kita jauhkan senyum mereka gitu. Yang penting kita berusaha dengan sesuatu yang baik, berusaha dengan hal yang baik, ya untuk bisa, untuk mendapatkan keadilan itu. Dan atas keputusan tiga tahun ini menurut kami, tentunya kami akan berbicara dengan kalian kami seperti apa, apakah kami menerima atau seperti apa nantinya. Dan yang paling utama adalah kami telah keluar dari jerambak anak di bawah umur, Sebagaimana dakwaan dalkan ke-1 atau keungkutan jaksud-kumpulan tentang pasal 8-2 ayat 1, Undang-Una nomor 3-5-14, Undang-Una nomor 3-5-19, Undang-Una nomor 3-5-19, Dia ngomong sih, dia sih dia udah, apa namanya kepungkinan terjeleknya ya? Saya sebagai sahabat, sebagai orang yang mengenang sosok seorang Saipul Jamil, kecewa. Kecewa, kenapa kecewa? Kenapa satu pun saksi dari pihak Saipul Jamil, satu pun tidak ada yang diterima, satu pun tidak ada yang didengar. Berarti apa? Ini seperti ada ketidakadilan di sini. Kalau menurut saya, benar-benar seperti ada rekayasa, ada ketidakadilan. Kalau dari 12 saksi, misalkan 3 saksi atau 4 saksi diterima, masih tetap toleransi. Tapi tadi saya dengarkan, Hakim sama sekali dari semua saksi, dari semua bukti, dari semua bukti-bukti yang telah kita kumpulkan juga, yang telah kita kumpulkan juga, itu semua ditolak. Jujur, saya merasa ini semua ada ketidakadilan. Di balutnya saya sudah ada penerbangan, ada penerbangan, ada penerbangan kumpulan saya, tidak maut, tidak bisa kita melakukan kondisi yang lebih terpikir. Soalnya, saya ingat doanya-nya, semoga saya harus beri Allah, dan saya bisa bebas dengan cepat lagi. Soalnya, kalau itu kita banyak, ya kan, ada bandi, kita kalau mau terima juga tidak apa-apa. Terutama, kalau bandi, kita yakin kita punya apa-apa lagi, kita bisa melingatkan, benar-benar enggak. Tapi kita mesti dikasih apa-apa minggu. Dengan ikhidara penjara, selama 3 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!